Intro Salam saudara kita berjumpa lagi hari ini Hari ini saya diingatkan satu kisah di Markus Wasal yang kelima Tentang orang gila yang ada di Gia Dara Ketika saya membaca satu perikop itu Benar-benar saya merasa semakin diyakinkan Semakin takjub kepada Tuhan Yesus Kristus Ketika dia berjalan Orang gila yang dirasuk setan Bahkan dikatakan legion karena sangat banyak sekali Langsung dia bisa berteriak Apa urusanmu denganku Yesus anak Allah yang hidup? Setan itu tahu saudaraku Bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah penguasa Bahkan dia memohon kepada Tuhan Yesus Untuk tidak disiksa sebelum waktunya Setan menundukkan diri memohon-mohon kepada Tuhan Nah dari hal ini kita tahu harusnya kita sadar Bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang besar Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang adalah Tuhan Dimana seluruh kuasa kegelapan harus tunduk kepadanya Bahkan memohon-mohon saudaraku Kayakkan saja setan saja memohon-mohon kepada Tuhan Loh lah kok kita pengikut Tuhan dulu Kok bisa-bisanya masih ada yang berhubungan dengan setan Yang memohon-mohon kepada Tuhan Yang seharusnya ada di dalam hidup kita Lucu kan hal ini? Sudah coba pikirkan sekali lagi Kalau engkau sedang menghadapi masalah Kalau engkau sedang ada kesulitan Kalau engkau ada marah bahaya yang besar Dengar baik-baik Kita sedang menyembah Tuhan yang hidup Tuhan yang besar Tuhan yang sanggup melakukan Dan dia berkuasa Dia mempunyai memenang atas seluruh ciptaannya Atas alam semesta Atas surga Dia mempunyai memenang Ya saudaraku Jangan kita tertipu Jangan kita diperdaya oleh setan Karena Yesus lah yang mempunyai kekuatan yang besar Di luar dia Tidak ada yang bisa Menolong saudara dan saya Seperti Yesus menolong kita Karena kekuasaan mutlak Itu ada di tangan Yesus Kristus Jadi setelah saudara mendengar hal ini Masihkah engkau berpaling dari Yesus? Ataukah kita semakin erat Memegang Yesus dalam hidup kita? Karena saya tahu Sekali kita memegang Yesus Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Kita akan mengerti Bahwa dia adalah pencipta Yang luar biasa Yang peduli Yang mengerti Yang mengasihi Yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian Mari saudaraku Arahkan matamu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus Karena hanya dia lah satu-satunya Pertolongan kita Gunung batu kita Perisai kita Perlindungan kita Bapak terima kasih Dimana ketika kami membaca firman Kami semakin mengerti Oh Yesus itu hidup Yesus itu berkuasa Yesus itu sanggup melakukan Atas segala perkara Bahkan Tuhan Yesus Engkau yang berwenang Berdaulat Atas alam semesta Atas surga Setelah sebabnya Kuatkan iman kami Untuk mempercayainya Kami tahu Kami pasti Mendapatkan solusi Dalam Nama Yesus Kami bersyukur Amin Selamat melakukan firman Tuhan memberkati